Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Ketemu Atta Halilintar di Silet Awards, BBV bakal minta cabut laporan. BBV dan Atta Halilintar sepertinya bakal berjumpa di acara Silet Awards ke Bonjeruk, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2019. Pasalnya, BBV membacakan pemenang dari nominasi vlogger tersilet dan salah satu namanya adalah Atta Halilintar. Bila bertemu di acara itu, BBV mengaku akan menyapa Atta. Tetapi, apakah ia bakal meminta Atta mencabut laporan atas nama dalam kasus pencemaran nama baik di kepolisian? Enggaklah, bukan kayak gitulah. Biarkanlah, biarkan waktu yang menjawab semuanya. Kalau masalah itu, pengacara aku yang bicara nanti. Karena semuanya, aku limbahkan kekuasa hukum aku. Kata BBV saat ditemui di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat 25 Oktober 2019. DJ Sexy ini menjelaskan bahwa dirinya dari awal memang hanya menunggu intikat baik dari Atta untuk meminta maaf. Ia mengaku tidak akan sama sekali meminta dibelikan mobil mewah dari vlogger terkaya di Indonesia itu. Tapi aku kan memang dari awal sebelum dia melaporkan aku. Aku menunggu intikat baik. Bukan karena aku baru laporin aku dimintai damai. Bukan kayak gitu kok. Dari awal, aku menunggu intikat baiknya. Hanya menunggu kata-kata maaf doang. Bukan hal yang selama ini diberitakan kayak aku minta mobil gitu ya. Aku bukan wanita pemeras ya. Buat apa saya minta mobil gitu? Kalau selagi saya mampu suatu saat, ya beli mobil sendirilah. Tandasnya.